jadi hari ini tuh mancing ikan belanaknya di lokasi yang kemarin dan strikenya itu babon-babon wih mantap jadi ceritanya ini di perjalanan menuju ke lokasi yang kemarin ini hari ini tuh berangkatnya itu siang teman-teman soalnya di rumah ada kegiatan nah ini lokasinya itu cukup jauh jadi harus jalan kaki sekitar 500 meter nyampe di lokasi ini udah ada mang umar teman-teman ih udah stand by dari sini oke gak pake lama ini langsung aja kita lempar umpannya mudah-mudahan ada yang makan teman-teman seperti biasa ini saya pake dua coran baru aja umpannya itu dilempar udah ada yang makan wih mantap ternyata ikan belanaknya itu sudah padang humpul jadi hari kemarin itu saya lempar umpan itu di bom ya kalau gak salah itu satu kepalan itu disini jadi sekarang ikannya itu padang humpul kita lihat ukurannya wih mantap segini mah tadi sempet lihat bapak-bapak yang naik perahu itu narik ikan teman-teman dan ikannya itu lumayan besar loh tau jenis ikannya apa ya pokoknya kelihatan dari sini oke dilanjut ini langsung aja lempar umpannya lagi dan ternyata ini langsung strike wih mantap dan ukuran ikannya itu lumayan besar teman-teman kita lihat teman-teman tuh kan ini seukuran tiga jari apa dua jari tuh ya tiga jari wih mantap sebenarnya ini dari tadi itu perahu itu bolak-balik teman-teman tapi justru malahan ikannya itu padamu makan tuh lihat teman-teman makan lagi kan wih mantap langsung aja lempar lagi dan ini strike lagi teman-teman kita lihat ukuran ikannya tuh kan tuh kan dia melawan-lawan terus teman-teman wih tarikannya mantap jadi karena kailnya itu newel apa newel itu tipis ya ngai tipis jadi harus cepat diangkat teman-teman takutnya mocel akhirnya terangkat juga nah ternyata disini itu makin sore itu makin gacor teman-teman barusan aja mocel nah sekarang ini dapat kita lihat teman-teman ukuran ikannya ternyata ukurannya itu makin sore itu makin kecil teman-teman tapi segini juga lumayan dah kalian tau gak kalau ikan belanak itu pada banyak yang makan itu pasti sibuk teman-teman susah pokoknya baru lempar langsung diangkat baru lempar diangkat baru lempar diangkat pokoknya sibuk banget pokoknya teman-teman biasanya kalau bahasa sini itu ditapuk ikan karena upannya itu habis dan waktunya juga udah sore jadi ini hasilnya teman-teman wih mantap kan selamat menikmati selamat menikmati